Ya ini di banyak provinsi, kan baru panen raya. Dan tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan, dan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya. Nanti Badan Pangan yang akan mengumumkan. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Saya rasa itu. Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikelokan pupuk. Di sini tadi yang dikelokan pupuk. Baik harga maupun barangnya sering tidak ada. Utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton. Dan kemarin tambah di pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton. Impor kita 6,3 juta ton. Artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang. Itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia. Ya, saya rasa itu.